Hai cofrens, selesaikan integral berikut. Di sini kita ada integral 2x pangkat min 2 ditambah dengan x pangkat setengah dikalikan min setengah ditambah 3 per 2 x pangkat 2 per 3 dx. Sebelum kita integralkan, kita kalikan terlebih dahulu 2x pangkat min 2 plus x pangkat setengah dengan min setengah plus 3 per 2 x pangkat 2 per 3. Pertama, 2x pangkat min 2 dikali dengan min setengah. Kemudian ditambah 2x pangkat min 2 dikali dengan 3 per 2 x pangkat 2 per 3. Selanjutnya, ditambah x pangkat setengah dikali dengan min setengah. Ditambah x pangkat setengah dikali dengan 3 per 2 x pangkat 2 per 3. Sekarang, satu per satu kita kalikan terlebih dahulu. Mulai dari 2x pangkat min 2 dikali dengan min setengah. Di sini, 2 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 1 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya min x pangkat min 2. Selanjutnya, 2x pangkat min 2 dikali dengan 3 per 2 x pangkat 2 per 3. 2 kita bagi dengan 2, hasilnya 1. Nah, kemudian x pangkat min 2 kita kalikan dengan x pangkat 2 per 3. Ingat, apabila ada a pangkat m dikali dengan a pangkat n, maka nilainya sama dengan a pangkat m plus n. Sehingga, x pangkat min 2 dikali dengan x pangkat 2 per 3 sama dengan x pangkat min 2 ditambah 2 per 3. Kita peroleh hasilnya x pangkat min 4 per 3. Nah, jadi di sini kita peroleh 3x pangkat min 4 per 3. Selanjutnya, x pangkat setengah dikali dengan min setengah. Kita peroleh min setengah x pangkat setengah. Kemudian, x pangkat setengah dikali dengan 3 per 2 x pangkat 2 per 3. Nah, sekarang seperti tadi kita hitung x pangkat setengah dikali dengan x pangkat 2 per 3. Yaitu sama dengan x pangkat setengah ditambah 2 per 3. Hasilnya adalah x pangkat 7 per 6. Di sini kita tuliskan hasilnya 3 per 2 x pangkat 7 per 6. Sekarang, akan kita integralkan 1 per 1. Nah, ingat apabila ada integral ax pangkat n dx, maka sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1. Jangan lupa ditambah c. Nah, di sini kita mulai dari min x pangkat min 2. Kita integralkan, kita peroleh min 1 per min 2 ditambah 1 dikali x pangkat min 2 ditambah 1. Nah, dengan cara yang sama, 3 x pangkat min 4 per 3 kita integralkan diperoleh 3 per min 4 per 3 plus 1 dikali x pangkat min 4 per 3 plus 1. Kemudian, integral dari min setengah x pangkat setengah, yaitu min setengah per setengah ditambah 1 kali x pangkat setengah ditambah 1. Lanjut, ditambah dengan integral dari 3 per 2 x pangkat 7 per 6, yaitu 3 per 2 per 7 per 6 plus 1 kali x pangkat 7 per 6 plus 1. Nah, jangan lupa ditambah dengan c. Selanjutnya, kita hitung 1 per 1, kita peroleh min 1 per min 1 x pangkat min 1 ditambah dengan 3 per min 1 per 3 x pangkat min 1 per 3, dikurangi setengah per 3 per 2 kali x pangkat 3 per 2 ditambah dengan 3 per 2 per 13 per 6 x pangkat 13 per 6 ditambah c. Min 1 per min 1 per min 1 hasilnya 1 sehingga kita peroleh 1 x pangkat min 1 per 3. 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2 dibagi dengan 13 per 6 itu sama dengan 3 per 2 dikali 6 per 13. Hasilnya adalah 9 per 13. Nah, jadi hasil integralnya kita peroleh x pangkat min 1 min 9 x pangkat min 1 per 3 min 1 per 3 x pangkat 3 per 2 plus 9 per 13 x pangkat 13 per 6 plus c. Selesai, mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.